Halo, selamat datang di Be Proficient in English with Binus bersama saya Listia sebagai instruktur kalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang using noun phrase in descriptive text. Oke, di modul sebelumnya teman-teman sudah berkenalan dengan descriptive text, benar kan? Teman-teman juga sudah tahu tentang language features yang bisa digunakan di dalam descriptive text. Nah, di modul kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menggunakan noun phrase untuk mendeskripsikan a person, a thing, or a place. Kita mulai ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang nouns and adjective. When describing, writers use many noun phrases in trying to make readers get the mental picture of what is being described. Jadi, noun phrase penting untuk kita ketahui karena bisa juga kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu menjadi lebih real. As you know, noun is a thing, a place, or a person, or an animal. While adjective is a word that describes. Jadi, perpaduan antara noun dan adjective ini penting untuk memberikan mental picture yang jelas terhadap benda, orang, atau tempat yang kita jelaskan, atau kita deskripsikan. An adjective that describes a noun is called a modifier. An noun that goes with a modifier is called a noun phrase. Oke, jadi jangan terbalik ya. Adjective yang dipakai untuk mendeskripsikan sebuah kata benda atau noun disebut modifier. Dan, kombinasi antara noun dan adjective adalah noun phrase. Berikut adalah contohnya. Adjective sebagai modifiers, contohnya lush, steep, lively, and friendly. Dan, kata bendanya atau nouns, hills, cliffs, villages, locals. Dan, perpaduan antara keduanya menjadi descriptive text yang lebih bagus. Betul kan? Contohnya seperti ini. Lush hills, steep cliffs, lively villages, friendly locals. Nah, dengan memakai noun phrase, teman-teman jadi mendapatkan deskripsi yang lebih jelas. Let's do some exercise. Teman-teman akan menemukan 10 kalimat. Dan, tugas teman-teman adalah mengidentifikasi noun phrase dari kalimat-kalimat berikut. Teman-teman bisa pause video ini dan mulai mengerjakan eksersisnya. Oke, bagaimana? Sudah mendapatkan jawaban yang betul? Well, the noun phrases are the one in green hue. Di kalimat yang pertama, touch mahal over spectacular view. Noun phrase-nya adalah spectacular view. Tanjung Puting National Park offers an impressive experience. The noun phrase is an impressive experience. The traveling in a boat offers another unforgettable experience. The noun phrase is unforgettable experience. At night, you can enjoy the clear sky and the bright stars. Well, the noun phrases are the clear sky, the bright stars. Local people call proboscis monkeys bekantan. Well, in the sentence, the noun phrase is local people. Fruits are orangutan's favorite food. Well, in the sentence, the noun phrase is favorite food. Keeping orangutans as our pet is an illegal egg. Noun phrase dalam kalimat ini adalah an illegal egg. In the rehabilitation site, ex-captive orangutans learn to live a natural life. Ada dua noun phrases di dalam kalimat ini, yaitu ex-captive orangutans dan a natural life. In a real jungle, we can see many incredible animals. The noun phrases in the sentence are a real jungle and incredible animals. Kalimat terakhir, imagine yourself to be in the jungle and meet these special animals in their original habitat. Can you guess what are the noun phrases? Correct. Noun phrases dalam kalimat ini adalah special animal dan original habitat. Sekarang, bisa tidak teman-teman menentukan dari noun phrases tersebut mana yang merupakan modifier? Betul, yang merupakan modifier adalah kata spesial dan original. Oke, selanjutnya. Use noun phrases in describing these following tourism destinations. Saya punya tiga tempat yang berbeda. Teman-teman bisa mendeskripsikan tempat-tempat ini menggunakan noun phrases yang paling sesuai. Tempat pertama adalah Nusa Penida di Bali. Noun phrases yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan Nusa Penida adalah spectacular view, breathtaking view, wonderful beach. Dan yang merupakan modifier dari noun phrases ini adalah spectacular, breathtaking, dan wonderful. Kita ke tempat selanjutnya ya. Tempat selanjutnya adalah Jakarta, Siri. Kira-kira noun phrase seperti apa yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan kota Jakarta? Mungkin jawabannya akan seperti ini. Big city, metropolitan city, modern city. Dari noun phrase tersebut, yang merupakan modifier adalah kata big, metropolitan, dan modern. Selanjutnya dan yang terakhir, saya punya Mount Bromo di East Java. Atau Gunung Bromo di Jawa Timur. Kira-kira noun phrases seperti apa yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan Mount Bromo? Mungkin jawabannya akan seperti ini. Magnificent view, gigantic craters, or mountain. Bisa teman-teman tebak, yang mana yang merupakan modifier? Betul sekali. Yang merupakan modifier adalah kata magnificent dan gigantic. Bagaimana? Mudah kan untuk membuat noun phrases untuk mendeskripsikan sesuatu? Oke, teman-teman sudah belajar tentang noun phrases yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, tempat, orang, atau benda. Sekarang kita lakukan refleksi ya. You have already learned how to use a noun phrase to describe a place. Can you now describe your hometown briefly? Well, very interesting, right? Jangan lupa komentar ya. Oke, teman-teman semua. Ini adalah akhir dari video modul ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Keep up the good work! Terima kasih telah menonton!